Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, halo semua, nama aku Denetati Pratama Super Yatna Nama saya Hafiz Muhammad Yusuf Nah, jadi di podcast kali ini kita mau bahas apa nih? Membahas tentang film Dua Garis Biru Oh, yang tadi pranyaan kayu nanda itu ya? Ya, yang apa namanya? Yang sama Jika Tempat Lapan juga Nah, ya benar, benar Yang kayu nanda jadi Bima Jara jadi si ini, Jara ya? Eh, Dara Nah, terus yang kata alurnya itu kalau nggak salah Nah, awalnya gimana ya? Pokoknya awalnya tuh dia main ke kamarnya si Bima Eh, bukan ke kamarnya si Dara Oh ya, kamar Dara Abis itu main-main di kamar Dia bercanda-bercanda Awalnya emang dia udah pacaran ya? Udah Nah, abis bercanda-bercanda, nah disitu Pas bercandanya tuh dia, apa namanya? Kayak ada kedeketan gitu pegang-pegangnya Ya, mau watching foto-foto AIP Foto AIP di social medianya gitu loh Nah, terus abis itu deket-deketan, nah terjadi lah disitu guys konfliknya Nah, abis itu ya pokoknya gimana caranya solusinya si Bima Madara ini bisa selesai masalahnya Nah, menurut itu tuh kasusnya banyak banget ya konfliknya Ada dimulai dari si Jara Hamil Terus Bima di gosipin juga tuh mereka Di DO dari sekolah ya kan Banyak banget konfliknya? Banyak, banyak kalau kemasan Bima juga pusing loh dia mau gimana Soalnya berat guys Masa depannya tuh kayak belum ketahuan Masih abu-abu gitu Menurutmu mereka bisa ngelakuin hal itu karena apa? Banyak sih faktor-faktornya Ada faktor internal sama eksternal Terutama sih karena mereka tuh kayak udah deket-deketan gitu loh Pegang-pegangan, guling-gulingan barang-barang Terus juga kayaknya sih si cowonya ini kurang edukasi atau gimana Dia napsunya tuh Kurang pemikiran lah ya Iya, kontrol halwa napsunya tuh kurang gitu Gak bisa, cuman kita gang udah tiba-tiba langsung Aksu Ya, dalam juga laki sih Namanya anak SM Nah Kan Banyak nih faktor-faktornya Kayak misal Karena dia pacaran Terus deket-deketan, pegang-pegangan Padahal belum cukup umur nih Nah, menurut kamu nih Gimana tuh cegahnya? Cegahnya sih, ya Zaman sekarang tuh bahasanya Sokul ya Menjauhi lah ya Ya, jual mahal ya Ya, jual mahal Jangan deket-deket cewek dulu guys Bener banget Pacaran nanti dulu guys Iya guys Ingat guys Di pacaran tuh mau di agama Islam Kristen Gak boleh guys Nih, Kristen tuh matius Ayat berapa? Tuh, dua, tujuh Aku berapa? Tau banget Jangan berzinah Nah, terus di Islam juga ada guys Di Al-Quran, Alisro, gitu-gitu lah Banyak lah Banyak dalil-dalilnya Bener tuh Ya, pokoknya Kalian tuh santai aja ya Soal cewek mah Kalau lu jodoh tuh nanti ketemu lagi Jodoh sudah ada di tangan Tuhan Slow aja slow Nah, kan kita udah tau nih Cara cegahnya gimana Faktor-faktor yang penyebab Dia ngelakuin itu apa Nah Kalau misal kita udah terlanjur nih Melakuin kayak gitu Menurut kamu Dampaknya apa nih? Aduh, dampaknya Bahaya banget sih Ini bisa menjadi Suatu anak ya Jadi Menjadi kehamilan Tidak gosip Bener Terus Dideko sekolah Tidak bisa melanjutkan masa depan Bener Harus bekerja keras Aduh Pokoknya Pokoknya ribet banget sih Pokoknya Kalau kalian gak mau jualan Popes Amas di belakang persmanan Gak usah Tuh, deket-deket kayak gitu Berang apa sih Udah, slow slow Jodoh mah slow slow Santai aja Santai tunggu waktu Itu yang tepat Oke Oh iya Mungkin itu aja sih dari kita Gitu aja Gak ada lagi sih budak Iya Ya intinya itu aja guys Jangan Pacaran Itu aja Mungkin kuncinya itu Pacaran haram Amah jaga hawa nafsu kalian Ya udah Kita tutup ya Mungkin itu aja sih dari kita Saya Denny Taty Pratama Saya Hafiz Muhammad Yusuf Itu saja dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut Iyokum Iyokum Buka Jangan lupa